Hai semua ketemu lagi dengan kita di channel komputer HP dalam video kita kali ini kita bahkan bahas kenapa saya pilih pakai Macbook Pro yang sekarang ini saya gunakan dan biasa saya gunakan untuk keseharian saya di rumah ataupun di kantor Nah sebelum kita lanjut ke lebih jauh boleh donggalkan subscribe dan like video ini dan aktifkan lonceng supaya tidak ketinggalan update terbaru dari channel komputer HP ini ya ya di sini saya sudah menggunakan Macbook Pro ini selama lebih dari 2 tahun jadi saya sudah menggunakan Macbook Pro ini lebih dari 2 tahun dan ini adalah Macbook Pro yang lama ya jadul jadi kalau kalian bertanya mungkin di antara kalian mungkin ada yang belum tahu kalau saya ini masih menggunakan Macbook Pro tahun 2011 ya ini adalah Macbook Pro tahun 2011 kalau kalian cek di sini about this Mac maka kalian akan mengetahui bahwasannya saya hanya menggunakan Macbook Pro tahun 2011 padahal sekarang ini sudah tahun 2019 yang artinya Macbook Pro ini sudah berumur sekitar 9 tahunan jadi Macbook Pro ini sudah berumur 9 tahunan dan ini tidak saya beli secara baru jadi saya belinya second dan itu bukan tahun 2011 jadi tahun 2011 itu saya belum beli atau belum pakai Macbook Pro jadi Macbook Pro ini saya beli bekas dengan harga yang cukup lumayan murah tapi secara default untuk spesifikasinya tidak seperti yang kalian lihat di sini ya kalau yang kalian lihat di sini adalah speknya adalah Core i5 Intel Core i5 2.3 GHz kemudian RAMnya sudah 16GB kemudian DDR3 kemudian di sini sudah menggunakan SSD jadi ini adalah Macbook Pro yang saya gunakan di tahun ini dan beberapa tahun kebelakang untuk menemani keseharian saya di dalam kehidupan sehari-hari jadi pemakaian ini secara intens ini adalah komputer atau laptop utama saya yang memang ada beberapa laptop tidak beberapa sih memang ada laptop Windows yang biasa saya gunakan juga cuman ini yang adalah laptop utama nah alasan saya kenapa pakai Macbook ini meskipun Macbooknya sudah jadul banget tahun 2011 ya sudah 9 tahunan dari tanggal perilisan Macbook Pro ini karena Macbook Pro ini lumayan lebih enak dipakai dan menurut saya ukurannya juga lebih compact dan lebih kecil 13 inch tidak terlalu besar yang 14 inch meskipun bedanya tipis dan ini Macbook Pro ya lumayan enak kalau digunakan seperti yang kalian tahu juga di sini saya menginstall banyak sekali aplikasi nah aplikasi yang saya install di sini cukup banyak dan itu memang support kehidupan saya sehari-hari ya jadi men-support pekerjaan dan lain sebagainya mulai dari untuk aplikasi programming sublime text kemudian Android Studio Xcode kemudian aplikasi lainnya juga di sini banyak sekali yang bisa saya gunakan ada SQLite kemudian handbrake kemudian juga di sini ada aplikasi Codeblock kemudian Visual Studio Code dan lain sebagainya jadi semua software bisa masuk ke Macbook Pro tahun 2011 ini ya meskipun jadul tapi dia bisa melahap seluruh aplikasi yang ada di sini baik aplikasi Wondershare Filmora Camtasia Adobe Premiere Pro iMovie kemudian di sini juga ada Adobe Photoshop Adobe Illustrator Adobe After Effects semuanya bisa berjalan cukup lumayan ya memang kalau untuk rendering itu agak lama apalagi dulu pada saat sebelum saya upgrade ke SSD seperti ini kalau ini kan sekarang sudah pakai SSD 250GB dan ini SSD SATA ya bukan SSD M.2 karena Macbook Pro tahun 2011 ini belum support untuk SSD M.2 jadi Macbook Pro ini bisa saya gunakan untuk 2 harddisk harddisk pertama sebagai harddisk system kemudian yang kedua sebagai harddisk secondary sebagai harddisk untuk penyimpanan data jadi MyFile ini untuk data dan juga MyDocument ini untuk data juga sehingga untuk Macbook Pro ini saya lebih prefer jadi meskipun ya prefernya mulai dari harga kemudian performa juga lumayan dan juga untuk lainnya fitur-fiturnya juga dari Macbook cukup lumayan jadi untuk pertama kali ini adalah Macbook Pro yang saya gunakan dan pengennya sih upgrade Macbook Pro ya ini karena sudah agak jadul dan karena pengennya dapat performa yang lebih bagus kalau dihitung-hitung ini mungkin Core i5 generasi pertama atau generasi kedua ya sedangkan yang sekarang sudah generasi ke 8 dan juga ke 9 sudah jauh banget bukan 2019 dan ini 2011 dan alasan lain kenapa saya pakai Macbook Pro ini dulu awalnya saya mikir kalau Macbook Pro itu berbasis Mac OS dan saya juga penasaran dengan Mac OS karena selama ini saya cuma pakai Windows kemudian Linux Linux Ubuntu Kubuntu Debian Fedora dan lain sebagainya dan juga pernah pakai Hackintosh Katanya sih sama cuman saya pengen merasakan real Mac OS itu kayak gimana dan softwarenya itu kayak gimana cara kerjanya kayak gimana apakah lebih enak atau lebih ringan dibandingkan Windows ataupun Linux dan ternyata sekarang saya sudah tahu dan saya lebih nyaman dengan Macbook Pro atau Mac OS daripada dengan Windows jadi kenapa alasan saya menjadikan Mac OS ini atau Macbook ini sebagai komputer ataupun laptop utama saya karena saya lebih nyaman pakai Mac OS ini ya mungkin ada beberapa orang yang kurang nyaman dengan Mac OS tapi saya pribadi overall nyaman banget dengan Mac OS ini jadi saya lebih prefer pakai Macbook dibandingkan laptop Windows jadi kalau saya dikasih pilihan opsi pilih Macbook Pro 2019 atau ROG tentu saya pilih Macbook Pro karena kebutuhan saya juga bukan untuk gaming saya kurang suka gaming jadi ya cuman sebagai hiburan saja gaming tidak sebagai kesukaan atau hobi cuman sebagai hiburan saja jadi rata-rata yang terinstall disini adalah memang hanya untuk keseharian dan juga produktivitas jadi tidak untuk main-main saja mungkin kalau Windows biasanya digunakan untuk main game cuman tidak terlalu intens gitu saja oke terima kasih semoga bermanfaat jangan lupa like subscribe dan share dan jangan lupa tinggal komentar kalau kalian sendiri apa alasan kalian pakai Macbook Pro bagi yang pakai bagi yang tidak pakai kenapa kalian tidak pakai Macbook Pro oke terima kasih sampai jumpa di next video selamat menikmati selamat menikmati